Halo guys, selamat datang di channel TV Automotive Makin sengit, makin panas, dan makin kocar kacir juga dibikin nih Kelas Maxxis Kutik siap-siap, dapet saingan baru guys Hmm, emang sih gak dari pabrikan yang gede kayak Honda atau Yamaha Tapi kalau kalian lihat speknya, beuh Dijamin pabrikan gede sekalipun bakal ketar-ketir nih sama varian yang satu ini Adalah hasil produksi dari pabrikan Longjia di negara tirai bambu namanya VMAX 175 VMAX hadir dengan kualitas lebih yaitu mesin 175 cc Emang semenjajikan itu ya kualitas VMAX 175 Sampai-sampai dipercaya bisa geser eksistensi rival-rival lain di kelasnya Hmm, gak ada salahnya sih guys Kalau kita cek-recek dulu, kayak gimana sih persenjataan skutik garapan negeri Tiongkok 1 ini? Penasaran? Tonton videonya sampai akhir ya Dan temukan jawabannya Inilah lebih keren VMAX 175 siap ganti NMAX 155 di pasaran versi dari TV Otomotif Sampai jumpa di video selanjutnya Tampilan umum ala Maxi Skutik Selera Pasar Guys, kalian jangan sampai salah ya Meski nama motor ini pakai embel-embel Max Tapi dia gak ada silsilah keluarga Maxi Skutik dari Yamaha loh Justru VMAX dirancang buat jadi rival Terutama untuk varian NMAX itu sendiri Kalau ngomongin soal desain VMAX punya rancangan konsep yang gak jauh beda Dibanding sama NMAX generasi pertama Kehadiran motor ini sempat juga disebut-sebut bakal jadi rival berat buat PCX 160 nih Ya, untung-untungan aja sih Karena kalau dari segi desain Sebenarnya PCX 160 bisa dibilang lebih atraktif Ketimbang VMAX 175 ini Pokoknya persis banget deh sama generasi pertama NMAX Dan mungkin pabrikan juga masih pengen main aman ya Hmm, lebih pengen disesuaiin sama selera umum gitu deh Makanya dari segi desain juga gak dipikin neko-neko guys Padahal kalau kita ngomongin soal generasi pertama NMAX Dia udah muncul sejak 6 tahun lalu Kalau VMAX yang usianya masih seujung kuku ini Adopsi desain NMAX lawas apa gak ketinggalan nih guys Selebihnya tentang tampilan motor produksi Tiongkok ini Dia punya dek kaki yang lumayan panjang banget nih Meski gak didesain full rata Tapi cukup nyaman lah buat pijakan kaki Lekukan bodinya juga mengisyaratkan kesan elegen dan sporty Di sektor cahaya ilahi asik Maksudnya penerangan ya guys VMAX 175 punya headlamp yang mungkin lebih identik sama motor sport Kalau kata orang sih mirip sama punyanya Ducati Panigil Menurut kalian gitu juga gak sih? Gak perlu diraguin juga Semua pencahayaan udah LED full guys Dari depan belakang sampai kesennya Sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kombinasi fitur kekinian VMAX 175 Udah puas belum sama desainnya? Mau yang lebih lagi? Nah sekarang saatnya kita cari tau nih guys Tentang rangkaian fitur yang ada di motor ini Eits tapi kalian jangan underestimate dulu ya Soalnya kan kadang banyak orang yang melengos gitu aja Sama produkan negeri Cina Tapi kalau yang satu ini lumayan bisa diperhitungkan kok guys Emang sih mungkin kalau secara track record Motor-motor Cina gak sesetabil motor produksi Jepang dari segi penjualannya Apalagi di Indonesia Bahkan kalau kita ngomongin soal mayoritas nih Trust level dari orang-orang terhadap kualitas motor Cina juga masih rendah Gak heran sih kalau di negara Indonesia ini Pasar otomotif lebih banyak didominasi sama pabrikan-pabrikan Jepang Lalu di bagian kanan kirinya ada jarum indikasi kecepatan dan juga takometer Padahal sebenernya kalau mau dibikin full digital juga bisa ya Tapi gak tau lagi deh kenapa konsepnya malah setengah digital setengah analogi nih Tapi overall tetep oke dan gak ada pengaruh juga kok guys Terima kasih sudah menonton! Racikan dapur pacu VMAX 175 Tampilan udah Fitur juga udah Sejauh ini gimana guys? Layak gak nih jadi rival dua rajanya Maxi Skutik di Indonesia Kayak NMAX dan PCX Lalu sekarang kita intip nih Gimana sih spesifikasi jantung mekanis dari VMAX 175 ini? Sama kayak namanya ya guys Jelas-jelas kapasitas mesin dari motor ini sebesar 175 cc Silinder tunggal SOHC dan udah dilengkapin sama fuel injection Jadi untuk urusan kehematan bahan bakar kalian gak usah khawatir lagi ya Dan uniknya Meski udah bersese gede Tapi mesinnya ini ternyata masih pakai pendingin udara loh Tapi itu tetep ya Gak ngurangin fungsinya buat buang suhu panas yang ada di motor ini Nah nyambung juga nih soal bahan bakarnya yang irit tadi Ternyata ini juga disupport sama volume tankinya yang juga gede loh guys Bahkan kalau kita bandingin sama NMAX dan PCX aja Keduanya bisa dibilang masih kalah jauh sama Matic Tiongkok ini NMAX dan PCX rata-rata punya tanki bensin dengan volume 7-8 liter ya Sedangkan VMAX rupanya bisa cukup pamer nih Karena tanki bensinnya bisa mencapai angka 9,5 liter Gak ada lawan banget kan? Selain itu jadi makin lengkap ada juga fitur USB charger Jadi kalau ngetrip jauh gak perlu khawatir lo bet ya Sampai jumpa Fitur keamanan dan keselamatan Nah sekarang kita kepoin nih fitur keamanan dan keselamatan dari motor ini Dari sektor pengereman mungkin bakal jadi agak beda ya Sama dua rivalnya yaitu NMAX dan PCX Yang sama-sama udah ber-ABS ABS atau Anti-Lock Braking System ini berguna Agar rem gak kekunci kalau dilakukan pengereman mendadak Sayangnya VMAX belum dilengkapi fitur yang beginian nih guys Untuk rem motor ini masih pakai sistem cakram Baik untuk bagian depan atau belakangnya Tapi tetep ada plusnya kok guys Karena masih di sektor pengereman Motor ini udah pakai Kombi Brake System atau CBS Dengan fitur ini bisa dijamin kalau pengeremannya jadi lebih aman ya Dan kalau dalam kecepatan tinggi pun juga gak bikin motornya ngepot guys Super aman kan? Informasi harga terkini VMAX 175 Guys dilihat dari desain fitur sampai mesin Bisa dibilang VMAX ini lumayan bisa lah ya Kalau kita sandingin sama NMAX atau PCX Beberapa poin minus yang ada mungkin juga masih bisa ditolerir Selagi itu bukan jadi prioritas utama konsumen dalam memilih sepeda motor Jadi makin bisa diterima lagi Karena harga yang ditawarkan motor ini lumayan lebih murah Jadi makin bisa diterima lagi Karena harga yang ditawarkan motor ini lumayan lebih murah di kantong kalian loh Berapa ya kira-kira? Di Filipina sana motor ini dijual dengan harga 90 ribu peso Atau kalau kita rupiahin sebesar 25 jutaan rupiah Harga ini udah pasti jauh lebih murah ya Kalau kita bandingin sama NMAX atau PCX Yang model paling barunya udah masuk ke angka 30 jutaan rupiah Jadi guys, kalau VMAX 175 masuk Indonesia Kalian minat beli gak nih? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax